Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi bersama saya di channel Pokecoin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Community Day Klasik Pokemon Mood Keep yang akan berlangsung pada tanggal 10 April 2022. Jadi nanti akan saya jelaskan ya perbedaan Community Day Klasik dan Community Day yang biasa. Soalnya di bulan April ini ada 2 kali event Community Day. Yang pertama itu Community Day Klasik Pokemon Mood Keep. Dan yang kedua itu Community Day yang biasa ya, Pokemon Stuffle. Dan nanti juga akan saya jelaskan bonus apa aja sih yang bisa kita dapatkan di event Community Day Klasik Pokemon Mood Keep ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa ya, jangan lupa untuk terus support saya dengan cara klik tombol subscribe dan like. Supaya saya terus semangat dalam membuat konten seputar Pokemon Go. Kalian juga bisa follow Instagram saya, Pokecoin, untuk mendapatkan informasi seputar Pokemon Go terbaru. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, jadi untuk event Community Day Klasik Pokemon Mood Keep ini berlangsung pada tanggal 10 April 2022. Jam 2 siang waktu lokal negara setempat sampai dengan jam 5 sore waktu lokal negara setempat juga. Jadi kurang lebih hanya 3 jam saja untuk event Community Day Klasik ini. Dan untuk nanti Community Day biasa Pokemon Stuffle yang akan berlangsung pada tanggal 23 April juga sama berlangsung hanya 3 jam saja. Lalu bedanya apa dong bang, event Community Day Klasik dan yang biasa. Kalau Community Day Klasik itu, untuk event Pokemon yang dijadikan Comday-nya itu yang sudah pernah dijadikan event Comday sebelumnya ya. Kayak Pokemon Mood Keep ini setahu saya 2019 sudah pernah jadi event Community Day. Sedangkan untuk event Community Day yang biasa itu menggunakan Pokemon yang belum pernah dijadikan event Comday sebelumnya. Dan setelah saya lihat, untuk bonusnya kurang lebih sama ya untuk event Community Day Klasik dan yang biasa. Oh iya, hampir lupa buat kalian para player baru yang belum tahu event Community Day itu apa. Event Community Day adalah hari di mana akan banyak banget muncul Pokemon yang dijadikan event Comday ini di alam liar. Tentunya hanya selama event ini berlangsung ya. Dan untuk red shiny-nya, untuk Pokemon yang dijadikan Comday itu sangat besar sekali. Jadi buat kalian yang mau berburu shiny Pokemon Mood Keep, kalian bisa ikut event Community Day Klasik pada tanggal 10 April nanti ya. Oke selanjutnya saya akan bahas tentang bonus apa aja sih yang bisa kita dapat di event Community Day Klasik ini. Untuk yang pertama ada bonus 3x catch XP. Jadi ketika kita menangkap Pokemon, XP yang kita dapat akan dikalikan jadi 3 ya. Nah ini cocok banget buat kalian yang mau naikin level trainer Pokemon Go kalian. Supaya lebih semangat, saya kasih gambarannya aja ya berapa XP yang kita bisa prolesi di event Community Day Klasik ini. Nah kalau kalian lihat disini, untuk menangkap 1 Pokemon saya mendapatkan 1470 XP. Oke kita coba hitung pakai kalkulator ya. Jadi 1470 XP dikali 3. Oke ini dia hasilnya 4410. Ini XP yang kita dapat ketika kita menangkap 1 Pokemon saat event Comday ini berlangsung ya. Lalu kita harus menangkap berapa Pokemon sih kira-kira kalau mau dapat 1 juta XP. Oke kita hitung 1 juta dibagi 4410. Oke ini dia hasilnya 226, berapa gitu ya. Jadi kurang lebih kita hanya perlu menangkap 227 Pokemon untuk mendapatkan 1 juta XP. Sedangkan kalau kita menggunakan item Lajki Egg, itu akan lebih cepat lagi ya. Karena item Lajki Egg itu gunanya untuk menggandakan XP yang kita dapat. Oke kita coba hitung ya kalau kita menggunakan item Lajki Egg. Tadi untuk menangkap 1 Pokemon di saat event Comday ini berlangsung, kita akan mendapatkan XP itu 4410. Kalau kita menggunakan item Lajki Egg itu akan dikalikan jadi 2 ya. Jadi 4410 x 2, nah ini dia totalnya itu 8820. Itu ketika kita menangkap 1 Pokemon saja. Lalu berapa Pokemon kira-kira yang harus kita tangkap untuk mendapatkan 1 juta XP ketika kita menggunakan Lajki Egg. Jadi 1 juta kita bagi 8820. Nah ini dia hasilnya 113, jadi kurang lebih kita hanya perlu menangkap 114 Pokemon saja ketika kita menggunakan item Lajki Egg untuk mendapatkan 1 juta XP saat event Comunity Day Classic ini berlangsung. Oke lanjut bonus yang selanjutnya ya. Di sini ada 3 jam incense dari yang biasanya hanya 1 jam ketika event Comday ini berlangsung akan menjadi 3 jam ya ketika kita menyalakannya. Begitu juga dengan Lur Modules yang tadinya hanya 30 menit di sini jadi 3 jam. Selanjutnya ada bonus Exclusive Move yang bisa kita dapat ketika kita evolusi Mars Storm menjadi Pokemon Swampert saat event Comunity Day ini berlangsung atau 2 jam setelah event Comunity Day ini berakhir. Jadi dari jam 2 siang sampai dengan jam 7 malam ketika kita evolusi Pokemon Mars Storm ke Swampert kita akan mendapatkan Exclusive Move yaitu Hydra Cannon. Lalu selanjutnya nanti akan tersedia Comunity Day Bundle yang isinya itu adalah 15 Ultra Ball, 15 Spinap Berry, 1 Remote Rate Pass, dan 1 Elite Fast TM ya seharga 850 koin saja dan kalian bisa membelinya di shop. Selanjutnya di sini ada misi spesial Mood Keep Community Day Classic yang bisa kalian dapatkan kalau kalian membeli tiket Comunity Day di shop. Sebenarnya untuk event Comunity Day ini gratis ya buat yang beli tiket itu nanti bedanya hanya mendapatkan misi spesial saja dan harganya itu 0,99 USD atau kalau kita rupiahkan itu setara 5.000 rupiah saja. Lalu bonus yang terakhir di sini ada foto bombs, jadi ketika kita foto Pokemon di alam liar atau di Pokemon kita, nanti si Pokemon Mood Keep ini akan ikut selfie ya di foto tersebut. Oke jadi kurang lebih seperti itu penjelasan detail event Community Day Classic Pokemon Mood Keep. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram saya, Pokecoin. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.